Intro Banyak yang merasa kecewa dalam acara penghargaan Telkomsel UU 2022 Bagaimana tidak Lesti Kejora tak bisa hadir dalam acara tersebut Karena beberapa hal yang tak bisa dielakkan Padahal istri Yaris Kibilar tersebut berhasil menang di penghargaan itu Terutama pimpinan dan direktor Telkomsel Dan juga para penggemar Leslar Lovers dan Lesti Lovers Meskipun begitu Mereka tahu bahwa Lesti Kejora tak berada di Jakarta saat itu juga Sehingga mereka memakluminya Akan tetapi ada juga para netizen yang cukup kecewa Padahal mereka sangat ingin melihat sang idolanya tersebut menerima langsung Penghargaan yang diberikan oleh Telkomsel dalam acara itu Intro Tepatnya Jumat malam 24 Juni 2022 Piduan cantik asal Cianjur itu kembali memenangkan penghargaan bergensi di tanah air Yaitu penghargaan Telkomsel UU 2022 Pada kategori atau nominasi favorit Solo Sinjur Wanita pemilik lagu Kulebas dengan ikhlas tersebut Sukses mengalahkan pesaingnya yang telah lama halang melintang di dunia permusikan Indonesia Seperti Iwan Fall, Rosa, Danang The Academy, dan Fia Fallon Intro Hal ini merupakan penghargaan yang begitu luar biasa yang diterima oleh Lesti Kejora selama ini Bagaimana tidak Lesti berhasil mengalahkan sang diva, Rosa, dan penyanyi legendaris tanah air Iwan Fall Intro Tentu saja hal ini langsung menjadi buah bibir masyarakat Indonesia saat ini Terkhusus muat Leslar lovers yang begitu bahagia Usai mendengar kabar ini Bahkan dalam berbagai komentar menyebutkan Mereka begitu bangga dengan Lesti Kejora dan tak sia-sia mengidolakannya selama ini Intro Ada pun para pemenang dalam penghargaan tersebut di berbagai nominasi Antara lain ialah Noah, Adnet Delicia, Betran Betul, Lesti Kejora, Christine Hakim, dan beberapa artis papan atas lainnya Intro Acara yang dibantu oleh Raffi Ahmad dan Andri Daulani itu digelar cukup meriah Yang dihadiri oleh peluhan artis papan atas Indonesia Tak main-main, acara tersebut disiarkan langsung di televisi SCTV Video, aplikasi Maxstream, dan kanal Youtube, Telkomsel sendiri Intro